Intro Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi teman teman ya Oke di video kali ini kita akan datang HP Infinix Hot 50 Pro Atau untuk nomor modelnya itu X6881 ya Bisa kita lihat pada belakang stikernya ya Oke jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman teman ya Lupa kunci layar pinpol atau password itu nanti caranya sama saja ya Oke di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Infinix Hot 50 Pro Atau untuk Infinix tipe lainnya juga sama ya teman teman ya Caranya seperti ini Nanti kalian bisa terapkan metode seperti ini juga ya Oke bisa kita lihat ya disini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya teman teman ya Bisa kita lihat ya ponsel di kunci ya Oke jadi bagaimana caranya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya Namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke bisa kita lihat ya disini tetap saja salah untuk kunci layarnya ya Dan seperti inilah penampilan belakang dari HP Infinix Hot 50 Pro ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai teman teman ya Tentunya caranya kita harus masuk ke recovery mode atau kita akan meng-hair reset ya teman teman ya Buat kalian yang belum tahu ya jadi kalau kita melakukan hair reset Ya tentunya semua data yang ada di HP akan hilang ya teman teman ya Oke kita matikan dulu HPnya ya kita matikan dulu HPnya hingga benar-benar mati ya Oke kita matikan dulu selanjutnya kita akan melakukan hair reset ya teman teman Caranya kita tekanan tahan tombol power dan volume atas secara bersamaan ya Oke kita tekanan tahan tombol power dan volume atas ya Jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya kita tekanan tahan ya Tombol power dan volume atas jadi pastikan tombol-tombolnya ini normal ya teman teman ya Jika rusak tentunya kita harus mengantinya dulu ya Oke langsung saja kita mulai teman teman ya Kita tekanan tahan tombol power dan volume atas Setelah ada logo Infinix kita lepaskan tombol power Namun tetap kita tahan pada tombol volume atasnya Maka akan ada tampilan source seperti ini teman-teman ya Atau no comment Lalu selanjutnya di tampilan ini kita tekan tombol power Lalu diikuti tombol volume atas ya Jadi tidak bareng ya teman-teman ya Kita tekan dulu tombol power Lalu diikuti tombol volume atas Maka selanjutnya HP akan masuk ke tampilan Android recovery Seperti ini teman-teman Oke bisa kita lihat ya Ini sudah masuk di tampilan Android recovery ya Oke kita fokuskan dulu Selanjutnya di tampilan ini kita turunkan menggunakan volume bawah ya Kita pilih yang nomor 5 atau web data atau factory reset ya Oke lalu selanjutnya kita pilih ok Untuk oknya kita pilih menggunakan tombol power Selanjutnya kita pilih factory data reset Lalu kita pilih ok menggunakan tombol power Maka dia langsung proses formatting data ya teman-teman Oke bisa kita lihat ya Data web komplit disini prosesnya sudah selesai Selanjutnya disini kita pilih yang nomor 1 Atau reboot system no yang nomor 1 ya Kita gunakan tombol power Maka disini HP akan reboot ya teman-teman ya Disini untuk proses rebootnya agak lumayan lama Jadi pastikan baterai kita jangan sampai drop ya Oke kita pilih reboot system no dengan tombol power Maka dia langsung proses reboot disini ya Untuk rebootnya sekitar mungkin bisa 10-15 menit ya Jadi pastikan baterai jangan sampai drop ya teman-teman ya Sambil di charge gak apa-apa ya teman-teman ya Oke biar tidak kelamaan disini untuk proses rebootnya Atau proses loadingnya disini kita percepat ya teman-teman ya Agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya Oke kita percepat sedikit videonya Dan oke bisa kita lihat setelah kita percepat Akhirnya ada tampilan select language seperti ini Tentunya disini kita pilih dulu untuk bahasanya Kita pilih bahasa Indonesia ya teman-teman ya Oke kita pilih bahasa Indonesia untuk select language ya Oke nah ini kita pilih bahasa Indonesia selanjutnya kita pilih berikutnya ya teman-teman ya Oke kita pegang saja seperti ini teman-teman ya Oke kita pilih bahasa Indonesia lalu kita pilih berikutnya Kita tunggu Masih proses Kita tunggu sebentar Untuk negara tentunya kita pilih Indonesia juga Kita pilih berikutnya Selanjutnya untuk kartu SIMnya disini kita centang dulu ya Nah ini untuk kartu SIMnya kita pilih saja Indoset ya yang paling atas ini ya Kita centang dulu lalu kita pilih berikutnya untuk syarat ini teman-teman ya Oke selanjutnya disini akan kita sambungkan dulu ke jaringan Wifi ya teman-teman ya Oke ini untuk syarat kita sambungkan dulu ke jaringan Wifi Soalnya kita gak tahu ya apakah kartunya ini ada internetnya apa enggak ya Ada kuotanya apa enggak Gak tahu kita ya Jadi kita sambungkan saja ke jaringan Wifi Atau sepat juga bisa Oke disini Wifi sudah tersambung Selanjutnya kita pilih berikutnya Oke untuk perjanjian kita centang lalu kita pilih berikutnya Kita tunggu sebentar masih menyiapkan ponsel Bisa kita lihat ya pada pojok kiri atas itu ada ikon gambar gembok ya Ini menandakan kalau HPnya ini terkunci akun Google Untuk memastikan kita tunggu sebentar ya Kita naik-naik saja dulu Ini masih proses menyiapkan ponsel Disini memang agak lumayan lama ya Kadang membutuhkan sinyal memang harus sinyal yang stabil ya Jadi memang prosesnya agak lumayan lama Kita tunggu sebentar Masih proses menyiapkan ponsel Oke kita tunggu Atau bisa kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke tunggu beberapa saat lagi Bisa kita lihat selanjutnya disini kita pilih jangan salin Kita tunggu sebentar masih memeriksa info Oke kita tunggu sebentar Bisa kita lihat disini tetap minta kunci layar Karena disini kasusnya lupa kunci layar Jadi disini kita pilih gunakan akun Google saya ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Oke kita tunggu Oke masih memeriksa info Bisa kita lihat ya disini ada tampilan Verifikasi akun ya teman-teman Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan Masuk dengan akun Google yang sebelumnya Disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman Sebenarnya jika kita ingat emailnya Tinggal kita login saja Namun jika lupa tentunya kita harus mengapun ya teman-teman Di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google Oke jadi seperti ini teman-teman Cara mengatasi HP Infinix Hot 50 Pro Yang kendalanya lupa kunci layar ya Metode ini kalian bisa tarapkan di Infinix Tipe lainnya yang kendalanya sama seperti ini Lupa kunci layar Pin pola atau password ya teman-teman Selanjutnya untuk cara menghapus akun Google Atau cara bypass FRP akun Google Pada Infinix Hot 50 Pro Kita lanjutkan di video berikutnya Atau kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya teman-teman Untuk cara bypass FRP akun Google Atau cara menghapus akun Google Pada HP Infinix Hot 50 Pro ya teman-teman Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton